Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dites Setelah 2 hari di rumah Dites ternyata positif Corona Lalu dibawa ke karantina Karena sudah 2 hari Bersama kita ya Bareng-bareng gitu makan Di rumah Nah akhirnya 2 hari kemudian TWD Wati sakit Ya biasa mulainya batuk Seperti gejala-gejala peluk seperti itu Dan Masya Allah banget Satu rumah semajikan Empat asisten Dan satu perawat Majikan juga Anak majikan juga Kena penyakit itu Dan TWD Wati Juga pas ditesnya itu emang negatif Setelah sakit Belum dites lagi ternyata TWD Wati Kena lagi sama si corona itu Nah sekarang TWD Wati sudah Sudah 8 hari mungkin Masih ada sisa-sisa batuknya Tapi yang sekarang itu Tidak seperti bulan Agustus tahun kemarin Kalau bulan Agustus tahun kemarin itu Satu bulannya Sampai tidak bisa bangun gitu Dari tempat tidur Nah untuk Untuk kali ini Meskipun positif corona Nah cuma 4 hari berbaring Lalu Biasa seperti Aktifitas kembali Tidak seperti biasanya gitu Jadi Rada-rada Semampuhnya gitu Jangan Kata majikan Jangan semua dikerjakan gitu Yang Kafib Kafib itu yang Yang tidak berat aja gitu Dilakukannya Nah alhamdulillah Jadi TWD W itu Kena Corona 2 kali Dipaksin Emang udah gitu Berkat pertolongan Allah juga Nah TWD juga udah bebas kembali dari corona Udah Negatif Jadi alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan Kedua gitu ya Ini kesatu Kemarin Tahun 2021 Sekarang Tahun 2002 Corona lagi Allah sembuhkan lagi Dengan pertolongan Allah Alhamdulillah Allah beri kesempatan lagi TWD Awati Untuk Kembali Menata hidup Dari nol ya Sekarang TWD Awati Mungkinnya Menata hidup kembali dari nol ya Yang Yang tahun 2022 itu Sudah Pokoknya Mimpi buruk lah gitu Jadi sekarang Newborn gitu Seperti Lahir kembali Dan ditata Apapun Sedikit Apapun Sekecil Apapun TWD Tata Pokoknya Di sebelum Melakukan sesuatu Dipikir-pikir dulu Ini Baik atau tidak Ini harus atau tidak Ini perlu Atau tidak Jadi segala macam Apa yang dilakukan Sekalipun Mau Sedikit bekerja Dipikirkan dulu Tidak seperti Kebelakangnya Udah gitu Kerjakan Udah tanpa berpikir dulu Sekarang Lebih Lebih Mungkin ini ada Lebih Bentuk Sebuah Kedewasaan Berkat Pertolongan Allah Subhanahu Tata Tewi Wati Alhamdulillah Dua kali Kena corona Dan Alhamdulillah Bisa keluar Jadi dari Jona corona Itu Dan semoga Kawan-kawan Tidak mengalami Tidak mengalami Yang namanya Corona Ini Kalau Melihat berita Memang Menakutkan Tapi Kalau menurut Tewi Wati Yang udah Merasakan Itu Seperti Peluk Peluk Yang Peluk Berat Peluk Berat Tidak ada Karena Mungkin Tewi Wati Itu Kan Tidak Punya Darah Tinggi Tidak Punya Penyakit Penyakit Lain Seperti Sukar Atau Kolesterol Alhamdulillah Sehat Jadi Penyakit Corona Itu Tidak Menyebabkan Lebih Berat Seperti Orang-orang Yang Punya Penyakit Lalu Kedatangan Si Corona Ini Jadi Lebih Lebih Ripu Atau Lebih Sakit Lebih Parah Seperti Itu Ya Setiap Hari Alhamdulillah Karena Udah Mewiridkan Udah Istiqomah Mewiridkan Hasbun Allah Animal Wakil Itu Dari Tahun 2022 Pas Dari Bulan Januari Sampai Sekarang Udah Mau 7 Bulan Ya Seribu Kali Setiap Malam Sedikitnya 450 Maksimalnya Seribu Kali Meskipun Dua Kali Duduk Misalkan 450 Kali Setelah Isa Dan Setelah Kiamulayl 600 550 550 Kali Jadi Seribu Kali Dalam Satu Hari Dalam 24 Jam Dan Ini Ini adalah Sebuah Tewi Diabati Bisa keluar dari Corona Ini adalah Sebuah Pertolongan Allah Bisa Jadi Ini karena Istiqomahnya Asbun Allah Animal Wakil Karena Tidak Ada Penolong Kecuali Allah Subhanahu Jadi Pertolongan Allah Insya Allah Selalu Nah Di tahun 2022 Ini Tewi Dewati Sudah Menatas Semua Semua Seperti Seperti Tadi Tewi Dewati Sudah Jelaskan Newborn Seperti Lahir Kembali Jadi Sekarang Tewi Dewati Sudah Mengamalkan Solawat Dari Bulan Januari Ini Solawat Seribu Kali Minimal Minimalnya 400 Maksimalnya Seribu Istighfar Istighfar Seribu Kali Astagfirullahaladzim Tidak Panjang Tapi Istiqomah Gitu Satu Solawat Seribu Kali Minimal 400 Maksimal Seribu Istighfar Seribu Kali Alhamdulillah Seribu Kali Terus La ilaha Ilallah Seribu Kali Hasbun Allah Animal Wakil Seribu Kali Kalau Tasbih Subhanallah Subhanallah BMD Subhanallah Lajim Setiap Setelah Solat Itu 100 Kali Alhamdulillah Terus Solat Sunat Duhanya Dari Bulan Januari Ini Kecuali Ada Waktu Libur Atau Datang Bulan Itu Yang Di Skip Istiqomah Alhamdulillah Kiamulail Alhamdulillah Solat Hajat Alhamdulillah Witir Alhamdulillah Terus Pardunya Selalu On Time Kobliah Selalu Ada Meskipun Tidak Setiap Solat Jadi Dilihat Situasi Situasinya Ada Waktu Dilakukan Karena TPD Posisinya Sedang Bekerja Di Luar Negeri Atau Di Saudi Arabia Nah Dari Jadi Kegiatan Sehari-hari Itu Meskipun Sedang Bekerja Sedang Memasak Sedang Cuci Piring Itu Sudah Apa Ya Sudah Pool Dengan Kalimat-kalimat Istighfar Seperti Itu Jadi Tidak Ada Lagi Sekarang Lagi Masak Nyanyi Lagi Nyuci Piring Nyanyi Tidak Ada Lagi Seperti Jadi Lebih Kebanyak Istighfar Nah T.W.Diawati Sekarang Kan Udah Udah 6 bulan Udah 6 bulannya Dari Januari Sampai Juni Ini 6 bulan Sekarang T.W.Diawati Mau Menahapkan Ini kan Udah Mampu Ya Dari Tadi Udah T.W.Diawati Jelaskan Salawat 1000 Kali Istighfar 1000 Kali Alhamdulillah 1000 Kali La Ilaha 1000 Kali Subhanallah B.M.D. Subhanallah Lazim Berarti kan Kalau 5 Waktu itu 500 Terus Hasbun Allah In Mal Wakil Juga 1000 Kali Solat Sunatnya Solat Wajibnya On Time Solat Sunatnya Selalu Alhamdulillah Nah Sekarang kan Udah 6 Bulan Udah Mampu Melakukan Itu Udah Terbiasa T.W.Diawati Sekarang Mau Tingkatkan Misalkan Solat Jibril Yang 4444 Kali Ditahapkan Udah 6 Bulan Udah Mampu Melakukannya Udah Biasa Tidak Berat Lagi Tidak Menjadi Beban Lagi Sekarang Bulan Juli Ini Niatnya Mau Ditehapkan Ke Berikutnya Misalkan Solawat Jibril Atau Targetnya Ngaji Quran Ini Biasanya 3 Bulan Baru Selesai 30 Jujjah Sekarang Mungkin 2 Bulan Harus Selesai Gitu Karena kan T.W.Diawati Seperti Ini Kalau Baca Quran Kalau Setelah Solat Maghrib Itu T.W.Diawati Selalu Yasin Surat Yasin Ini Ilmunya Dari Tekni Ilmunya Dari Tekni Surat Yasin Setelah Maghrib Ini Setelah Solat Isa Tabarok Atau Al-Mulk Ini Dari T.W.Diawati Dapat Dari Seh Ali Jabar Semoga Allah Mengampuni Segala Dosa Dosanya Dan Semoga Menjadikan Ahli Surga Buat Seh Ali Jabar Surat Yasin Setelah Maghrib Itu Dari Teh Nini T.W.Dia Dapatnya Surat Al-Mulk Surat Al-Mulk Dari Seh Ali Jabar Setelah Solat Isa Karena Kalau Kalau Menurut Seh Seh Al-Gamdi Yang Seh Yang Di Saudi Ini Yang Seh Sudais Kan Itu Katanya Surat Al-Mulk Itu Sebagai Bodigarnya Di Alam Kubur Kalau Masa Datang Malaikat Mau Mengyiksa Kita Surat Al-Mulk Itu Menjadi Penghalang Menghalangi Malaikat Ini Ceritanya Menghalangi Malaikat Bahwa Si Pulan Ini Selalu Istiqomah Membajakan Surat Al-Mulk Jadi Itu Bodigarnya Alam Kubur Alhamdulillah Tewi Dewati Sudah Istiqomah Nah Kalau Setelah Solat Subuh Itu Ar-Rahman Sama Al-Wakiyah Sama At-Talak Al-Wakiyah Itu Dapatnya Dari Ustad Yusuf Mansur Kalau Surat At-Talak Itu Dari Siapa Karena Tewi Dewati Dengar Surat At-Talak Itu Seribu Dirham Nabi Muhammad Sallallahu Menyebutkan Surat At-Talak Itu Surat Seribu Dirham Surat Ar-Rahman Sudah Pada Tahu Jadi Itu Yang Diistikomah Kalau Misalkan Tidak Kebagian Waktunya Nanti Wakiyah Setelah Dua Surat Surat Itu Sudah 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 Setiap Hari Setelah Waktu-waktu Tertentu Itu Yang Tehwidiyawati Sebutkan Nah Kalau Misalkan Dari Waduha Sampai Anas Itu Tehwidiyawati Diulang-ulangnya Dalam Solat Pardu Atau Solat Sunat Jadi Waduha Sampai Anas Nanti Balik lagi Kalau Setelah Nah Kalau Misalkan Tilawahnya Setiap Hari Tehwidiyawati Itu Satu Hari Satu Lembar Itu Mau Setelah Duhur Atau Setelah Asar Atau Setelah Solat Solat Lainnya Pokoknya Satu Hari Satu Lembar Itu Itu Diistikomahkan Tehwidiyawati Untuk Tilawahnya Setiap Hari Nah Niat Tehwidiyawati Ini Doakan Semoga Tehwidiyawati Cepat Sembuh Dan Semoga Tehwidiyawati Dimampukan Allah S.W.T Mau Menahapkan Amalan-amalan Ini Misalkan Solawatnya Yaitu Tadi 4444 Kali Solawat Jibril Dan Mungkin Istiqbarnya Ditambahin Lagi Mungkin Jadi 10.000 Gitu Ini Sudah 6 bulan Sudah Alhamdulillah Bisa Sudah Terbiasa Jadi Mau Ditambah Lagi Ditahapkan Lagi Ininya Ibadahnya Semoga Allah Memberi Kekuatan Memberi Keistikomahan Kepada Tehwidiyawati Dan Doanya Tehwidiyawati Untuk Kawan-kawan Semoga Di luar sana Semoga Selalu Sehat Yang utama Itu Sehat Dari Apapun Itu Sehat Pokoknya Sehat Semoga Sehat Dan Semoga Apa yang Dicita-citakan Allah Segera Mengabulkannya Semoga Bermanfaat Sharingnya Cerita Tehwidiyawati Dan Insyaallah Di video Berikutnya Tehwidiyawati Mau Berbagi Tentang Tentang Loa Karena Tehwidiyawati Baru Baru Mengenal Loa Itu Sekarang Karena Dulu Tehwidiyawati Itu Sering Nulis Di Buku Dairi Tapi Tehwidiyawati Tidak curhat Kesedihan Ataupun Cinta Atau Apa Tidak Tapi Sering Menuliskan Itu Aku ingin Ini Aku ingin Ini Aku ingin Ini Cinta Cintaku Ini Seperti Ini Bukan Dairi Kesedihan Ataupun Love Jadi Di Dairi Itu Tentang Keinginan Nah Setelah Tehwidiyawati Pikir-pikir Ini Loa Ternyata Tehwidiyawati Udah Lakukan Dari Tahun 2013 Karena Sekarang Apa Ya Di Tena Piranya Itu Loa Law Of Actration Jadi Menuliskan Sesuatu Menjadi Sebuah Kenyataan Nah Di video Berikutnya Insyaallah Ya ada Kejutan Dari Tehwidiyawati Bahwa Loa Tehwidiyawati Itu Tahun 2013 Itu Ternyata Bener-bener Yang ada Di buku Itu Bener-bener Menjadi Sebuah Kenyataan Dulu Emang Gak Disebut Loa Pokoknya Cita-cita Dan Keinginan Nah Sekarang Disebutnya Dengan Loa Dan Emang Bener Banget Loa Dan Usaha Usaha Langit Usaha Benerannya Misalkan Kerja Atau Ihtiar Dan Barangnya Dengan Loa Itu Menjadi Kombinasi Sesuatu Yang Mengabul Apa Bukan Mengabulkan Mempercepat Mewujudkan Sebuah Keinginan Loa Itu Loa Ihtiar Langit Dan Ihtiar Usaha Secara Fisik Itu Kombinasi Tiga Kombinasi Ini Mempercepat Terwujudnya Sebuah Keinginan Atau Sebuah Mimpi Gitu Nah Insyaallah Di video Berikutnya Doakan TW Dewati Semoga Cepat Sembuh Dan TW Dewati Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Jika Video Ini Bermanfaat Dukung Dan Dukung Dan Subscribe Channelnya TW Dewati Bye Bye Bye